Kita lanjutkan lagi pembahasan kita atau diskusi kita tentang ini Treyout SBMPTN 2019 Sekarang sudah sampai pada soal 59 Sebelum kita bahas Yang belum like silahkan di like Yang belum subscribe silahkan di subscribe Dan yang belum share silahkan di share Atau kalian bisa mengikuti saya di Unacademy Nah ini kalian bisa ke App Store di Undo gratis Pelajarannya gratis Download boleh silahkan Jadi ini memang dipersembahkan untuk kalian Dan Pak Ali sudah bikin banyak ya resumen-resumen materi Yang bisa kalian gunakan untuk persiapan untuk UN dan SBMPTN Jadi jangan lupa di follow Oke sekarang kita bahas nomor 59 Kita akan baca dulu soalnya Ya nomor 59 Ini segitiga ABC Nah ini kalau dari bentuknya ini jelas materi trigonometri Ya pada segitiga ABC diketahui AB sama dengan 10 Ya A ditambah B 10 Sudut A 30 dan sudut B 45 Berarti sudut B lebih besar daripada sudut A Pasti sudut C yang paling besar Ya jadi bentuk seperti ini bisa kita Apa ilustrasikan seperti ini A yang paling kecil ya Jadi ini A disini B disini C Ya dalam segitiga ini saya kasih sudutnya dulu ya Ini adalah 30 disini 45 Ya 45 derajat Dan dalam sebuah segitiga total sudut harus 180 derajat Jadi C ini adalah 180 dikurangi 30 dikurangi lagi 45 Yaitu 105 Mungkin tidak kita butuhkan tapi sedar info ya 105 ini adalah sudut C Dan dalam sebuah segitiga ya di matematika biasa Kalau ini sudut A panjang ini adalah A kecil Kalau ini B panjang ini kita simbolkan B kecil Kalau ini sudut C panjang ini kita simbolkan sudut C kecil Dan disini diketahui A ditambah B ini sama dengan 10 Nah panjang sisi B berapa panjang sisi B yang ditanyakan Nah karena ada dua sudut yang sudah diketahui Ya dan ada dua di depannya B dan di depannya A ini Ada hubungan Maka kita ini arahnya ke rumus sinus Nah trigonometri ini sudah saya bahas juga di Unacademy Ya lihat ini Nah ini baru saja saya posting Di trigonometri ya Jangan lupa follow ya Pak Ali di Insight Chamber Nah trigonometri ini kalau kalian klik Di situ di bagian bawah sudah saya jelaskan tentang Rumus sinus, rumus kosinus Nah dalam hal ini kita akan menggunakan rumus sinus Ya Di sini Kalau kita scroll disini ada aturan sinus dan kosinus Kita akan menggunakan aturan sinus yang sudah saya bahas Ya disini kalau kalian Ini aturan sinus dan kosinus ini aturan kosinusnya Aturan sinusnya adalah ini Ya kita gunakan aturan ini Ya untuk lebih detailnya ya kalian lihat sendiri Di sini ada 10 course yang bisa kalian nikmati atau pelajari masing-masing antara ya 10 sampai 15 menit Oke kita lanjutkan ke permasalahan Jadi pada intinya Nah ini kita akan menggunakan rumus sinus Jadi rumusnya seperti tadi yang sudah saya tunjukkan Loh mana tadi Scroll ke atas Ini adalah rumusnya Maka A dibagi sin A Ya Sama dengan B dibagi sin B Sama dengan ini sinnya A Sama dengan C dibagi sin C Tidak seluruhnya harus kita pakai Ya dalam hari ini kita cukup A dan B aja yang kita pakai Ya Nah kita yang ingin dicari adalah panjang sisi B Maka A ini kita nyatakan dalam bentuk B A ini adalah 10 men B Kita substitusikan ke sini Maka disini A ini kita ganti dengan 10 men B Dibagi sin A Ini sama dengan ya Sin A A nya 30 derajat Berarti ini adalah sin 30 Sama dengan B B nya adalah 10 men A Ya B nya ada B nya tetap B Maaf Ini kita mencari B nya Ya Ini B Ini bukan 10 men B Maaf Maaf Ini maksud saya Ini adalah A Kita akan mau mencari B Jadi A nya kita jadikan bentuk B Ya Ada salah sedikit tadi Ya Jadi A nya diganti sebelumnya B Ya B nya tetap B Ya ini sama dengan B nya tetap B Karena B yang kita cari Adalah sin Sin B B nya disini 45 45 Nah untuk mengapalkan sudut istimewa Sudah saya berikan disini Ya Di konsep dasar Sudut istimewa Ini kalian bisa Disini saya berikan cara menghafalnya Kalian lihat sendiri ya Nah disini dan teori kuadran disini Untuk selebihnya kalian sendiri yang akan Apa Melihat ini Kalau ini saya tampilkan juga nanti akan terlalu panjang videonya Ya sudah saya sediakan kalian menempatkan Oke gratis Oke Ini sin 45 berapa? Setengah akar 2 Sin 30 setengah Kita masukkan saja Ini akan menjadi 10 min B Dibagi setengah Sama dengan B dibagi sin 45 adalah setengah akar 2 1 per 2 akar 2 Langkah berikutnya yang bisa kita coret Kita coret Biar enggak terlalu ribet Ini kita coret Ya Maka Kita lanjutkan ya Dengan perkalian silang Akar 2 nya kita kalikan kesini Jadi akar 2 dalam kurung 10 min B Ya Sama dengan ini B Kemudian akar 2 nya kita masukkan Ini 10 akar 2 dikurangi Akar 2 B sama dengan B Kemudian akar 2 B kita pindah ruas ke kanan Maka 10 akar 2 Akar 2 sama dengan akar 2 B Plus B B nya kita keluarkan 10 akar 2 sama dengan B dalam kurung akar 2 plus 1 Maka B akan sama dengan 10 akar 2 dibagi akar 2 plus 1 Ya kita geser sedikit Langkah berikutnya adalah Merasionalkan penyebut Ini akar 2 ya Karena di option nya Di sini tidak ada penyebutnya Dengan cara apa? Dikalikan sekawannya Kita punya rumus Kalau A plus B Dikalikan dengan A min B Ini plus ya Ini akan menjadi A kuadrat min B kuadrat Ini adalah rumus sekawan Saya tulis Siapa tahu kalian ada yang lupa Ya Maka di sini akan saya kalikan dengan akar 2 min 1 Di bawah juga akan saya kalikan akar 2 min 1 Nah kemudian Akar 2 nya 10 ini Saya kalikan ke dalam Dan ini kita pakai rumus sekawan Ya kalau kita kalikan ke dalam Ini 10 nya tinggal di luar Akar 2 kali akar 2 adalah 2 Akar 2 dikalikan 1 adalah min akar 2 Min akar 2 Nah sedangkan yang ini Akar 2 ini dikuadratkan menjadi 2 1 dikuadratkan adalah min 1 2 dikurangi 1 adalah 1 Jadi hasil akhirnya adalah 10 dalam kurung 2 dikurangi akar 2 Ya 2 dikurangi akar 2 Nah kita lihat Jawabannya ini di option ada enggak? 2 Nah ada Jawabannya adalah yang C ya 10 dalam kurung 2 dikurangi akar 2 Baik Ini adalah pembahasan untuk nomor 59 Geser dikit biar kelihatan semuanya Ya Ini adalah pembahasan untuk nomor 59 Insya Terima kasih